Halo teman-teman, jadi di Fonso Grace untuk spesial dan gold dungeon udah ditambahin 1 floor ya Jadi sekarang udah ada floor ke 6 Nah, sebagai catatan nanti ya setelah update ini bakal ditambahin lagi hadiah goldnya dan permanen Jadi kalau kalian lihat disini, goldnya bisa dapet Rp65.000 sampai Rp75.000 Tenang aja, setelah update ini bakal ditambahin lebih banyak dan permanen Oke, langsung aja kita bahas tim floor ke 6-nya ya Dan tim terbaiknya adalah seperti ini versi on the spot Rizui ya Nah, kenapa ini terbaik? Artifaknya aja nambah 18% ya Karena 3 tambah setiap debuff Tenang aja ya, broom hill ini pasifnya kasih debuff 3 biji per 1 musuh ya Jadi udah pasti 3x3, 9 ya Jadi ya, tapi limitnya cuma 6 sih 3x6, 18% Dan yang paling menarik adalah disini asosiasinya semua cocok lagi ya Dan disini broom hill human pake Roksi 6x6 Disini Reja pake Mile 6x6 Sedangkan disini Tyr pake Sariel 6x6 Nah, jadi lebih OP lagi karena udah hero-nya cocok Artifak oke Gear plus rata kanan semua ya Buat farming mah Yang atasnya aja, yang bawahnya gak usah guys Ini kalau bisa kalian rata kananin ya Kalau gak bisa rata kanan ya minimal 90% lah ya Di atas 2,6 udah bagus deh Jadi tinggal yang kurang-kurang kalian getok-getok aja pake hammer ya Nah, kalian juga bisa lihat rata kanan Habis itu Ini rata kanan ya Cuman Tyrnya aja ya Itu agak kurang rata kanan Tapi gak apa-apa lah ya 2,9 udah bagus banget kok Oke, langsung aja kita mulai ya temen-temen ya Dan disini pake list ya Karena hori lelitnya nambah 50% attack gokil Dan tentunya kita one shot auto ya temen-temen ya Dan langsung aja kita sebelum pecat auto Kita lihat statnya dulu ya temen-temen ya Seberapa OP ini statnya Kita mulai dari brew hill ya No gimmick, no drama Nah, kalian bisa lihat Attacknya brew hill berapa? 56.900 Gede gak? Ini escanor pun gak segede ini ya temen-temen ya Reja 47.400 Gokil Damage atau damage itu ya Dan ternyata yang attacknya paling kecil adalah Tyr Tapi walaupun attacknya paling kecil Damagenya paling gede ya Kenapa? Karena crit damagenya 400% Yang artinya Kalau nge-crit dikali 4 ya Itulah alasannya kenapa Si Tyr itu gue kasih Sariel ya Udah crit damagenya gede Lebih sakit lagi Kalau pakai asonya Sariel Oke Langsung aja kita pencet autonya ya Dan disini posisi menentukan ya Biasanya yang jalan paling duluan adalah Yang paling kanan Nah, kalian lihat ya Sekali lempar destroy Oke Langsung kita lihat Ini ada musuh 1 ekor Kenapa keluarnya belakangan ya? Nggak sekalian aja Tapi ya Walaupun Bloom Hill Taruh posisi paling kiri Ini tetap biasanya dipioritasin weak point ya Makanya ini keluar weak pointnya Bloom Hill dulu Tapi tenang aja ya Tetap sekali jalan Jebret Rata semua ya Walaupun itu tadi kartu area Nah, ini nih yang seru nih ya Di pes ini ya Karena bosnya udah keluar nih guys Kita lihat Jebret Area Oke Nggak mati Nah, habis itu area lagi Jebret Dan udah pasti mati ya Untuk Ini darahnya bos Kayaknya nggak sampai 500 ribu nih Dan kalau damagenya 440 Biasanya sih Langsung mati ya Oke Seperti itu ya temen-temen ya Dan goldnya langsung bisa dapet 3 box Kadang juga bisa dapet 2 box ya Dan langsung kita kasih tip terakhir lagi ya Jadi disini ada yang floor 6 di spesial guys Nah, untuk Saraspir ya Saran gue Kalau kalian udah first clear Jangan kalian auto ya Lagian ini Kalian bisa pake auto clear Sebenernya tiket auto clear Paling prioritas adalah Pake di Saraspir Tapi timnya jangan pake tim Ragnarok nih guys Pake tim ini guys Tim ini apa fungsinya Nah, jadi disini ya Ada kostum yang bakal kasih kalian Tambahan item Nah, disini kalian bakal dapet Awakening stone bintang 5 ya Langsung ya Kalian cukup pake Baju setnya ini guys Halloweennya Meliodas Dan disini pake Baju setnya Halloween Halloween Gotter ya Kalian bakal dapet 1 anfield Dan bisa limit sehari itu 10 guys Jadi kalau udah 10 Nggak bisa lagi ya Kalau batunya tadi disini 1 ya Oke, nah disini saran gue auto aja Ini guys Langsung kita pencet Jebret Jebret Nah, seperti ini ya guys ya Ini kalian bakal dapet anfield Soalnya tadi gue udah dapet batunya ya Limit batunya cuma 1 Jadi kalau kalian taro si Meliodas paling kiri Kalian bakal dapet batu dulu Tapi kalau kalian pake Si Gotter paling kiri Kalian bakal dapet anfield dulu Setelah dapet anfield 10 biji Baru kalian dapet Awakening stone bintang 5 ya temen-temen Oke guys Segini aja Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di my next video See you guys Dadah 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 selamat menikmati